Assalamualaikum teman-teman, laper nih. Masak apa ya hari ini? Cek di kulkas yuk, ada apaan ya di dalamnya. Wah, ternyata di dalamnya ada candler singless bakso. Wow, box candler singless bakso menarik banget ya teman-teman. Jadi gampang buat nyalinya di minimarket. Teteh suka beli banyak dan dapet boxnya kayak gini. Kulkas Teteh jadi gak berantakan deh. Enaknya kalau ada bakso kayak gini kita bikin mie kali ya. Tapi stok mie-nya lagi kosong. Kita bikin dulu yuk. Hanya dengan menggulung adonan dan potong-potong dengan pisau kayak gini, kamu bisa mendapatkan mie homemade kayak gini. Simak videonya. Pertama, campur tepung terigu dengan garam. Aduk sampai tercampur rata ya. Masukkan minyak dan juga air sambil terus diaduk-aduk. Setelah diaduk rata, ganti ulen adonan dengan menggunakan tangan. Biar gampang teman-teman, sekarang kita pindahin lagi yuk. Adonannya, taburkan tepung maizena di atasnya. Kita ulen terus adonannya dengan tangan bisa juga pakai mixer selama 15 menit. Nah, teman-teman, semakin lama diuleni, adonan semakin lembut dan kalis. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan hasilnya. Setelah diulen selama 15 menit, bentuk adonan menjadi bulat. Kemudian, bungkus adonan dengan plastik wrap tujuannya supaya tidak kering. Bungkus rapat. Kemudian, simpan di kulkas selama 2 jam ya. Setelah kita diangkan, ambil lagi adonan dari kulkas. Buka plastik wrap-nya. Kemudian, bagi menjadi 2 bagian. Sisanya bisa kita simpan dulu, teman-teman. Sebelum diulen lagi, jangan lupa taburkan tepung maizena secukupnya di pastry mat. Pipihkan adonan hingga berbentuk bulat dan tipis. Gunakan rolling pin agar hasilnya lebih tipis ya, teman-teman. Kita gilas-gilas terus. Oke, teman-teman. Setelah ketebalan sudah sesuai dengan yang diinginkan, selanjutnya, lipat adonan dengan cara seperti ini. Kalau sudah dilipat, sekarang potong adonan menjadi 2 bagian. Kemudian, potong adonan menggunakan pisau dengan ketebalan sesuai selera kalian. Setelah dipotong-potong, taburkan tepung maizena di atasnya. Tujuannya supaya tidak saling menempel, teman-teman. Ini dia hasilnya, lumayan panjang ya hasilnya. Sekarang tinggal kita rebus deh. Didihkan air secukupnya. Setelah mendidih, yuk masukkan mie homemade-nya. Nah, teman-teman, karena ini tipe mie yang lembut, bukan kenyal, tidak usah lama-lama ya. Merebusnya cukup semenit saja. Angkat dan tiriskan mie, kemudian rebus air kaldunya. Tambahkan garam dan penyedap rasa. Masukkan mie yang sudah direbus. Kita ambil baksonya dulu, yuk. Masukkan candler singles bakso. Rebus sebentar bareng mie. Campur bumbu racikan ini ke dalam mangkuk. Tuang deh air kaldunya. Aduk rata. Masukkan mie-nya. Taburan daun bawang dan bawang goreng. Udah jadi deh. Tinggal dicobain. Oh iya, kemasan satuannya juga praktis lho. Isinya 4 piece per pack-nya. Kemasannya juga higienis. Satu pack ini cocok buat satu porsi. Dipakai untuk masakan yang lainnya juga tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Mau satu pack, dua pack, tiga pack. Gak perlu khawatir baksonya nyesa ya. Pakai sesuai kebutuhan. Oh iya, baso candler singles ini bisa dimakan langsung lho. Karena sudah matang. Wow, dagingnya gak kaleng-kaleng. Berasa banget lho, teman-teman. Cocok nih buat bekalin kakak paki jadi bekal sekolah. Praktis banget. Karena sudah matang. Waktu memasaknya pun lebih cepat. Kita cobain yang sudah direbus yuk. Wow, setelah direbus sebentar, ternyata tekstur luarnya jadi tambah garing. Tapi dalamnya tetap duisi lho. Rasa baksonya bener-bener berdaging banget. Kayak gak ada tepungnya gitu. Kalau kalian pengen rasa keju, ada juga lho. Karena candler singles baso punya dua rasa original dan keju. Pantesan final, teman-teman. Karena sumpah, ini baso mantep banget dimakan sama kuah pedas. Kalian wajib cobain ya. Ini beneran cara ngebaso paling update. Selamat mencoba ya, teman-teman. Semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!